Hai guys Pengakuan Teddy mimpi didatangi Lina ini katanya Teddy Padiana mengaku sempat didatangi oleh mendiang Lina Subaida lewat mimpinya Teddy mengaku istrinya tersebut datang dan dipeluhi oleh putrinya yaitu putri Delina dan Rizwan semenjak meninggalnya istrinya Lina Subaida Teddy sepertinya terus-menerus mendapatkan cibiran hal tersebut terjadi lantaran ditemukannya lemam pada tubuh mendiang istrinya yang sudah meninggal isu penyadaan terhadap Lina secara terencana bahkan sempat menghampiri Teddy di tengah isu negatif yang terus menghujamnya Teddy lebih memilih sabar dan bijaksana dalam bersikap dirinya menganggap semua nyinyiran itu sebagai acuan untuk terus menghadapi masa depan meski terlihat tabah dan kuat tadi ternyata menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap istrinya hal itu ia ungkap beberapa waktu lalu yaitu tepatnya pada 25 Januari 2020 kemarin dari sifat manusiawi saya pasti Don ada sempat pas ini udah tiga kali ini Jumatan ya hari Jumat biasanya almarhum istri saya itu sebelum berangkat tuh udah nyediain baju koko ini sarungnya ini pecinya terus buat sodako saya nitip kadang-kadang juga udah nyiapin air putih gitu nyambut jadi banyak momen atau kehilangan itu jadi kayak aduh bisa mempon nggak atau aku bisa ke depan nggak lagi nggak karena ya hal-hal yang indah itu emang sulit dilupakan ada perasaan yang nyelek gitu kayak sesak nafas pas udah dilihat si kecil terus sadar lagi beber Teddy tak hanya itu Teddy mengaku juga sempat didatangi Lina lewat mimpi didatengin itu hari kedua cuma didatengin itu mimpinya itu beliau istri saya itu almarhumah datang ke sini disitu pas lagi biasa kan sering ngumpulnya di ruang tamu sini terus pas senyum itu sudah dipeluk sama teh putri dan hiswan selebihnya enggak ada yang aneh-aneh lanjutnya tadi juga menuturkan bila sang anak juga sangat merindukan ibunya siaroh ke udah di atap situ kan siaroh kemakam tabur bunga gitu berdoa disana pas pulang mungkin bayi masih sensitif ya pas pulang itu biasa-biasanya jam-jamnya digendong ibunya kayak liatin gini aja kalau orang sudah bilang ngherang jadi emang lihat apa yang dibilangnya mungkin lihat almarhumah ibunya apa gimana kayak gini aja ketawa bentar ya nggak mau tidur sampai pagi jam 5 nggak mau tidur ujar Teddy itulah guys terkait mimpi Teddy mengenai mendiang istrinya Lina Zubaida lalu bagaimana menurut kalian kira-kira guys jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terimakasih telah menonton kemudian